Sobat Papita, kerajinan tangan kini nasibnya semakin tidak jelas. Dengan terus berkembangnya permainan berbasis teknologi komunikasi dan komputer, berbagai kegiatan seni kriya semakin pudar. Tetapi, di tengah redupnya kegiatan-kegiatan seni kriya, seorang pegiat masih terus mengajarkan seni kriya kepada anak-anak. Nah, siapakah dia? Berikut liputan selengkapnya. Hai teman-teman Papita Kids News, berjumpa dengan Fajrin. Saat ini, saya sedang berada di gedung LPK Kopa 4 Bandung. Di sini, teman-teman bisa melihat bu Popop mengajarkan teknik membuat boneka jari seperti ini. Penasaran kan? Nah, untuk lebih jelasnya, kita ikuti liputannya. Berdokal alat tulis dan kertas gambar, beberapa anak terlihat sibuk membuat mal untuk dijadikan kerajinan tangan. Ya, melalui jemari-jemari mungil mereka dibimbing ibu Popop. Membuat berbagai kerajinan tangan, ada boneka jari, boneka tangan, cerengan unik, dan lainnya. Bahan-bahan yang biasanya digunakan bisa dari kertas, kain berca, kapas, benang, lem, dan lainnya. Manfaatnya banyak, bisa misalnya belajar, berlatih, bikin keterampilan, bisa-bisa ada PR dari guru, bisa buat sendiri. Udah gitu nanti juga kalau misalkan mau belajar wira usaha, bisa gitu. Misalnya ada sama teman-teman yang lain bikin, misalnya bikin boneka untuk dijual, di antara teman-teman kan dapat uang, untuk uang saku, uang jajan ya. Produk apa saja yang sering ibu ajarkan selain boneka jari? Bisa dari bahan-bahan sisa, misalnya mau bikin perca, mau bikin misalnya terhiasan, ros, atau ikat rambut buat adik-adik gitu ya. Bisa macem-macem banget. Kira-kira kesulitan apa aja sih yang dihadap oleh teman-teman? Sebetulnya gak ada kesulitan deh, mungkin hanya di awal aja. Kalau awal tuh pasti harus belajar. Sekarang tinggal adik-adik mau belajar semangat untuk bikin keterampilan ini. Insya Allah kalau misalnya semangat, siapapun bisa. Untuk keperluan apa boneka-boneka yang sudah dibuat? Bisa untuk keperluan keperluan sendiri, misalnya deh. Atau misalnya ada yang mau kasih kado buat teman, yang gak usah harus beli lagi di luar. Atau misalnya ada yang mau belajar kewalan, buat teman-teman uang satu ini gak bisa. Hmm, gampang-gampang susah. Yang sekarang lagi dikerjakan itu untuk apa sih? Banyak sekali untuk gantungan kunci, tempelan di kulkas, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih.